Kembali bersama saya saudara di Baca TV News Saudara, aksi penjamretan di Jalan Jati Medan Sumatera Utara terekam kamera CCTV milik warga Hanya dalam waktu 2 jam pelaku jamret seorang ibu rumah tangga Marintan Hasibuan di Jalan Jati 2 Medan Sumatera Utara berhasil ditangkap TK Polsek Medan Kota Pelaku berinisial MAF ditangkap petugas di kediamannya di Jalan Air Bersih Medan Sumatera Utara Saat akan ditangkap, pelaku yang merupakan residifis kasus pencurian ini Berusaha kabur dan membuang barang bukti tas berisi uang 3 juta rupiah dan ponsel milik korban Wakap Polsek Medan Kota AKP AW Nasution dalam keterangannya Sabtu sore mengatakan peristiwa penjamretan yang dilakukan tersangka terhadap korban Terjadi pada 10 Juli 2021 lalu Berbekal rekaman CCTV milik warga Pelaku akhirnya berhasil ditangkap di kediamannya di Jalan Air Bersih Medan Barang bukti tas sandang berisi uang dan barang berharga milik korban berhasil disita petugas Residifis Kasus pencurian dengan pemberatan pada tahun 2015 Kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017 Dijatuhi 3 tahun 6 bulan Yang 2015 Dijatuhi 1 tahun 2 bulan penjara Sang buktinya Satu buah tas Wakap Polsek mengaku aksi pelaku terbilang mahir dan nekat Korban dan pelaku yang mengendarai sepeda motor saling berhadapan dan langsung menarik tas wanita berusia 58 tahun tersebut dan kabur Tim Liputan Baca TV News Medan Sumatera Utara Demikian update Baca TV News kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Baca TV News Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih